Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, tapi sebelumnya, mohon berkomentar secara positif teman-teman Karena saya di sini hanya memberikan informasi sesuai dengan faktanya di lapangan Oke teman-teman, langsung aja kita tanya-tanya kepada Pak Ambo Bagaimana sih sejarah dan asal-usul buaya si Rizka ini? Langsung aja Pak Ambo, bagaimana Pak ini asal-usul sejarahnya si Rizka ini Sehingga Bapak sangat dekat dengan si Rizka ini? Ya itulah, pada asalnya itu kan waktu aku kerja di dalam Di situ saya ketemu buaya namanya Rizka ini Waktu itu saya kerja itu dia pokoknya setiap hari itu ikut terus Kayak anak-anak itu lah Kayaknya itu minta, enggak tahulah Pada akhirnya itu aku bawa terus Aku bilang kan jinak sekali buaya ini Banyak aja temannya, tapi tidak seperti dia Dia aja yang bebas Jadi saya jelasin dulu teman-teman Jadi Pak Ambo ini sempat kerja di salah satu pabrik di Bontang Di mana pabrik tersebut dekat dengan laut Pak ya Nah, di saat dia lagi kerja di proyek Munculnya sosok-sosok buaya Pada saat itu buaya tersebut masih berukuran kecil Nah, si buaya tersebut selalu mengikuti Pak Ambo Pada saat itu bekerja Pak ya Nah, kayak gitu Dilanjut Pak, gimana lagi? Setelah itu kan diperlihara Pak Ambo ini diberi mimpi Nah, bagaimana Pak? Bawa nama aku Rizka Oh, yang dikasih mimpi itu siapa Pak? Bapak, oh Ternyata teman-teman Si Pak Ambo ini Istrinya dimimpikan Ternyata si buaya tersebut Datang di mimpi istrinya Pak Ambo Dia menyebutkan kalau nama si buaya itu namanya Rizka Gitu Pak ya Terus lanjut lagi Pak, gimana lagi? Akhirnya ya sudah Terus kalau saya kenal nama aja itu ikut terus dia Terus ya Sampai sekarang 23 tahun Sekarang ini umurnya sudah 23 tahun Jadi Rizka ini merupakan buaya berumur 23 tahun Dia bertina Pak ya Perempuan maksudnya Perempuan Terusnya teman-teman kita ada pertanyaan lagi ya Yang sering ditanyakan ke orang-orang nih Nah, sudah berapa lama nih Pak Ambo Sudah berdampingan sangat dekat dengan si Rizka ini Diperkirakan sudah ada berapa tahun Sampai dekat seperti ini Sekitar 12 tahunan Nah teman-teman Ternyata Pak Ambo ini sudah Sekitar 12 tahun Hidup berdampingan atau bersahabat Dengan si Rizka ini Nah, pertanyaan lagi Pak Pak Ambo ini kan termasuk Estream ya Seperti Kalau nggak salah itu kayak Panji Petualang juga nih Nah Saya yang ingin tanyakan mungkin teman-teman juga ingin bertanya Apa Bapak nggak takut Pak Saat memberi makan dalam suasana dekat seperti itu Masalah takut tidak Masalah takut itu rasanya nggak kayak Awalnya saya ketemu itu masih ragu Gemataran malah sekarang Seperti teman sudah Oh gitu Saking akrabnya teman-teman Jadi sudah seperti teman Bahkan sudah seperti anak sendiri Pak ya Iya betul Seperti itu Nah ini Pak Kurangnya Pak Sudah Kan ini umurnya 23 tahun Pak Kalau dikira-kira lah Itu sekitar berapa meter panjangnya 4 meter aja Jadi 4 meter Dia 4 meter teman-teman Tapi bodinya itu dia besar Pak ya Nah badannya itu besar ke samping gitu Nah ini Kalau bodinya besar Bodinya besar Pak ya Saya ini udah terpeluk perutnya Nah biasanya Pak Tujuannya Rizka datang ke Ke depan rumah Bapak ini Jadi teman-teman Rumah Pak Ambo ini Tepatnya dekat Muara Sungai Pas depan rumahnya ini ada sungai teman-teman Jadi itu di hulu Di hilir sana itu Muara Jadi ada lautnya Terus dia Nyambung ke sungai Jadi buaya itu bisa datang Kapan saja Karena tembus ke laut Nah jadi rumah itu di depan Jadi Tujuannya si Rizka datang itu Biasanya ngapain dia Pak Tujuannya dia udah tentu Kadang juga Kalau ada makanan dikasih makan Kalau entah Nggak santanya dia dihubung Nah jadi teman-teman Si Rizka ini Nggak berpatokan Hanya diberi makan Dia datang Pak ya Dia pun juga mungkin Ingin berjumpa dengan Pak Ambo Walaupun nggak diberi makan Dia tuh tetap datang Pak ya Itu biasanya Pagi sore atau malam Biasanya mengenal waktu Pokoknya Yang penting air bagus Datang Oh gitu Dalam keadaan air pasang gitu Pak ya Mungkin kalau air pasang kan Lebih luas lah lah Kalau dia berenang kan Lebih tinggi airnya Karena kalau dia lapar Itu air kecil pun dia naik Belum lapar Gitu Yang unik Pak Bagaimana ada kejadian yang apa Selama Rizka ada di sekitaran Kampung di Guntung sini Pak Ya Saya ingat Perakanku Ya Itu teman-teman denger ya Ibunya juga tahu itu Pada waktu itu Mbaknya cuci piring Anaknya itu Main di luar Sekitar satu jam mungkin Kok nggak ada suaranya Anak-anak ini Terluar mbaknya sudah ada di tengah air Tapi ya Posisinya anak itu berdiri Berdiri ya Sedangkan air kan dalam Pasang Begitu Jadi teman-teman itu ada anak-anak Uksuanya kecil Pak ya Kecil Umur berapa mbak kemarin Dua ulia itu Baru belajar jalan ya Oh iya Jadi ada anak Masih kecil Baru belajar berjalan Tiba-tiba itu Jatuh ke sungai Pak ya Nah jatuh ke sungai Tapi dalam posisi Di tengah sungai Dia itu Nggak berdiri ya Ketawa aja Nah ketawa-ketawa Nah Itu Itu gimana Pak Itu memang Sesok si Rizka itu datang Menurut mamanya Belanya si Rizka Karena Pas waktu itu Habis diambil Anak itu dia lihat Siapa Habis diambil Anak beranya Kakak Kakak mana Kakak Rizka Oh begitu Mana orangnya itu Kiranya Cuma kita Nggak ngelihat kan Jadi teman-teman Disini mungkin Ada sedikit Kejanggalan Antara Fakta dan Gaib ya teman Pak ya Seperti itu Jadi teman-teman Mohon Berkomentar secara positif Karena saya disini Hanya memberikan informasi Sesuai dengan Faktanya di lapangan Karena Disini juga dipercayai Kalau si Rizka itu Merupakan Bisa jadi seperti Kayak kembaran Manusia seperti itu Oke Jadi gitu ya teman-teman Informasinya Nah Ini gimana Pak Di pelurahan Guntung ini Melihat sosok buaya ini Apakah warga Disini itu Sudah Seperti biasa Apa takut Apa gimana Sudah terbiasa ya Saking sering datang Ya awalnya memang Dia orang takut Pas selama kelamahan Kan selalu Ku kasih tahu Kadang ku bawa Orang-orang berlaku Dak percaya Ku bawa Naik perang kan Ku kasih kenal Ada yang sampai sakit Terlalu dekatkan Dia Rizka Kadang mau naik Di perawa Mulutnya itu Takut orang Oh gitu Kadang sakit orang Ku bawa Sekalinya lama-kelamaan Kenal semua sudah Orang seluruh Buntung sini Kalau Rizka Rata itu Dia orang anggap Biasa-biasa Sudah Teman-teman Berenang di sini Anak-anak Dia ada aja Di situ Teman-teman Jadi warga Di sekitaran Bantaran Sungai Guntung ini Sudah terbiasa Dengan kehadiran Si Rizka ini Mungkin kalau Orang luar Ngelihatnya itu Kayaknya panik sekali Bisa ada Buaya besar gini Atau tidak takut Ternyata Di sini sudah biasa Tapi Dimohon juga Harus tetap hati-hati Jangan sampai tak kabur Seperti itu Pak ya Nah ini Pak Katanya ini Ada kisah Pak Si Buaya Rizka ini Mau dipindahkan Oleh jinas itu Ada pernah cerita Kemarin memang begitu Ada heboh ya Gimana Sampai ada orang Kesini Minta kamu Besok belanya Ada yang meminta Tolong sama kamu Maksudnya Meminta bantu Untuk memindahkan Buaya-buaya Di sini Karena belanya Tidak sanggup lagi Katanya bosnya Maksudnya Bos apa Maksudnya Pemimpinnya itu Nah Terlalu banyak Anggota nya Di sini Berlaku Bagaimana ceritanya Setelah Sungai ini Luas Setelah Kebuayaan Kan jarang Dilihat Berarti Masih Kurang Penghuninya Di sini Kita tunggu Tunggu Informasinya Tidak ada Ya Kutanyakan lagi Belanya Ada nanti Itu besok Sama mobil Mobilnya Aku terserah Kalau mau pindahkan Tapi Pada waktu itu Ada memang kan Inginnya Rizka Polisi datang ke sini Kalau ada pak Yang macam-macam Sama Rizka Tolong lapor aja Ke kantor Jadi aku ada pegangan Kan Orang kok bilang Tidak ada apa-apa Rizka Cuma membahayakan orang Malah dia jagain orang Di sini kok Kita khawatirkan Itu kayak Kalau Kayak yang kejam Mengejar orang lah Ini kok Kayak Pengusia aja Dipanggil Cerita Apa segala Ngerti dia Sang bahasa Kayak polisi Yang Siapa namanya Pak adik Kemarin Di situ Lama-lamanya Ngobrol Sama Rizka Ngobrol Oke teman-teman Jadi Si Oke teman-teman Jadi si Rizka ini Sempat mau dipindahkan Tapi Karena Dia itu tidak mengganggu Ya mungkin Dibiarin aja pak ya Jadi dia beda dengan Jenis-jenis buaya yang lain Kayak gitu teman-teman Malah dia di sini Jaga kita Saya juga pernah dengar Teman-teman Kalau ada buaya yang Seperti model Rizka ini Buaya-buaya lain Itu tidak berani Mendekat Kesekitaran penduduk Untuk mengganggu penduduk Bener ya pak Nah Kayak gitu teman-teman Seperti itu Saya banyak saksinya pak Di sini Kalau Rizka itu Kalau ada buaya lain Yang kejarnya keluar Kadang-kadang lain Di sini Banyak orang nonton Itu Terbawa aja Sampai buka-buka Dia itu Mengusir buaya yang hitam Nah ini Saya mau tanya pak Sebenarnya Mungkin nanti teman-teman Bisa ngeliat ya Yang paham tentang Dunia reptil Itu si Rizka ini Jenis apa Tapi aku minta Tanya dulu ke pak Ambok Karena dia orang terdekatnya Sebenarnya Rizka ini jenis buaya apa pak Muara apa jenis buaya apa ya Soalnya kalau aku Kayaknya enggak tahu aku Kalau Rizka ini Kadang dua alam dia pakai Oh iya teman-teman Kadang di sungai Kadang di darat Kalau dia menghilang dari sungai Berarti Enggak ada itu Naik dia ke darat Cuma kita kan enggak melihat Nah itu teman-teman jawabannya Kita melihat orang tertentu Seperti Apa kandungnya Kita enggak melihat itu Karena nanti ibu lihat dia Dudu-dudu di sini Jadi ini teman-teman Si sosok astral si Rizka ini Yang bisa berkomunikasi Dan bisa melihat Itu istrinya pak Ambok Ya kayak gitu Nah teman-teman Teman-teman tuh bisa ngelihat Mata buaya si Rizka itu Beda sama Buaya lain-lain Dia tuh matanya lebih sayap Itu perbedaannya Nanti teman-teman saya lihatkan Foto dan videonya ya teman-teman Nanti diperhatikan ya Mata dia itu kayak seperti Baik sekali ternyata Kayak gitu Terus dia kalau dipanggil Rizka-Rizka datang Nah itu uniknya disitu Nah ini teman-teman Pak Ambok ini Bisa memanggil Bukan hanya datang ya teman-teman Jadi Pak Ambok ini bisa memanggil si Rizka Walau dia sudah mau dekat ke arah laut sana Jadi ada kisahnya pak ya Bapak ini kesian tuh nek perahu Karena ada orang melihat kan Jadi dia dipanggil Ke arah muar dekat laut Dia mendayung untuk manggil si Rizka ini Nah pasti dipanggil ya dia datang Kayak gitu benar Pak ya Iya Nah itu Ada videonya teman-teman Lihat jadi Pak Ambok lagi naik perahu kesian Jadi Rizka itu datang di sampingnya Jadi unik sekali Kayak saudara gitu Kayak anak sendirilah Ya kayak anak lah Nurut sudah dibawa kemana-mana Karena memancing ditemani Nah iya Nah ada kejadian juga ini Kisahnya memancing gimana pak Kalau aku mau mancing sih Dia aja teman Karena sama mamanya Ikut juga dia Karena mamanya takut Karena akhir dangkal kan Iya iya Dia datang Karena mamanya lari Ayo lari pak Apa diambil lari Itu Rizka ada di belakang perahu Teman-teman ini yang paling unik Pak Ambok lagi mancing Ditemani dengan si Rizka Bagaimana itu teman-teman Ngeri gak? Neman dia Nemani Nemani Tapi itu ikan-ikan ada datang gak pak? Nggak tahu dia Kalau aku sudah mancing Jauh sudah dia Tapi gak ditinggal Pagi pulang sudah dia Duluan sudah disini Nunggu Nunggu sudah duluan dia disini Datang juga Kukasih jatah aja lagi Oke Oke teman-teman Jadi itu ya teman-teman Hasil wawancara saya Dengan pak Ambok Jadi mungkin Sepenggal cerita Dari si Buaya fenomenal Saudari Rizka Yaitu Keluarga dari pak Ambok tersebut Walaupun si Rizka Terkenal sangat akrab Sangat baik Namun Kita juga Orang disini Tetap juga harus berhati-hati Dan tidak boleh takabur Mungkin Sekian dari saya aja teman-teman Hasil wawancara saya Dengan pak Ambok Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih banyak pak ya Sama-sama Selamat 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 Terima kasih.